Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Untuk tension release yang kedua, kita akan lakukan di atas kursi. Jadi kalau kamu ada di kantor dan kamu punya 15 menit, kamu bisa lakukan beberapa gerakan stretching ini di kursi kerja kamu. Kita mulai. Oke, saya angkat satu kaki, topang di atas kaki yang lain. Saya akan mulai dengan glute stretch. Tekan nis mu ke arah luar. Lalu, saya biasanya meratakan bagian tengah dada saya dengan jahitan di bagian tengah celana saya. Biasanya kalau kamu pakai celana kerja, ada restleting atau jahitan di bagian tengah celana. Atau kalau kamu pakai ikat pinggang, kamu bisa ratakan dengan kepala ikat pinggang kamu. Pastikan dadamu ada di tengah. Lalu, mulai condongkan dadanya ke depan. Saya merasakan stretch di bokong di kaki yang naik. Punggungnya tetap lurus. Kepalanya memanjang. Dan saya seperti memanjangkan lagi sitting bone saya ke arah belakang, ke arah senderan kursi. Napas di sini tiga kali. Inhale. And exhale. Shouldersnya relax. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. And exhale. Tegak lagi. Saya ganti kaki. Sangat penting untuk yakin bahwa bagian tengah dada saya itu lurus dan pelvis saya juga lurus. Karena glutes yang tight bisa membuat pelvis kamu berputar. Saya periksa alignmentnya. Kalau sudah oke, saya tekan knee saya sedikit ke arah luar. Lalu, pelan-pelan saya condongkan dada ke depan. Ke arah betis saya. Saya merasakan stretch di bokong sebelah kanan. Kaki kanan saya yang ada di atas. Saya juga merasakan stretch di hip sebelah kanan, bagian dalam. Tiga nafas. Inhale. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Kembali duduk tegak. Sekarang, kedua kaki saya rapatkan. Saya akan mulai dengan tangan kanan saya. Ada di luar lutut kiri. Angkat tangan kiri. Side stretch ke sebelah kanan. Saya coba buka dada saya ke arah depan. Inhale. Satu nafas lagi. Kembali ke tengah. Ganti sisi. Tangan kiri saya ada di lutut sebelah kanan, bagian luar. Lalu saya angkat tangan kanan. Saya putar dada sedikit ke depan. Karena tadi dada saya agak terputar ke kanan. Saya pastikan sitting bone kanan tetap duduk di atas kursi. Dua nafas. Inhale. Satu nafas lagi. Kembali ke tengah. Kita lakukan satu kali lagi. Tangan kanan saya ada di luar lutut sebelah kiri. Saya putar dada sedikit ke arah kanan. Saya pastikan sitting bone kiri ada di kursi. Saya merasakan stress di sisi sebelah kiri sampai ke sisi agak belakang. Kita ganti sisi. Tangan kanan di lutut kiri bagian luar. Inhale. Saya putar dada saya sedikit ke arah kanan. Supaya saya yakin dada saya menghadap ke depan. Tidak terputar ke arah kiri. Dua nafas. Sitting bone kanan saya. Pastikan di atas kursi. Saya merasakan stretch di hips kanan sebelah luar. Kembali ke tengah. Oke. Sekarang. Saya luruskan kaki kiri. Tangan kanan saya pegang kursi. Tangan kiri saya ada di atas kaki. Dadanya tetap lurus. Flat back. Saya bawa dada maju ke depan. Saya mau merasakan stretch di betis dan hamstring sebelah kiri. And exhale. Tegak. Hinging dari hips. Jangan round pelvisnya. And inhale. Rasakan seperti kamu menarik betis dan hamstring ke arah sitting bone. And exhale. Satu kali lagi. Inhale. Inhale. And exhale. Kita ganti kaki. Kaki kanan saya lurus. Tangan kiri saya ada di kursi. Inhale. Dada saya condong ke depan. Bagnya tetap flat. Tangan saya jalan ke arah ankle. Buka dada. And exhale. Saya perlu mundur sedikit. Oke. Inhale. Saya mau merasakan stretch di betis sebelah kanan dan hamstring sebelah kanan. And exhale. Exhale. Satu kali terakhir. Inhale. Inhale. Exhale. Oke. Sekarang. Buka kedua kaki selebar kepalan telapak tangan. Tangan di depan. Duduk tegak. Inhale. Round back. Tarik masuk perutmu. Angkat heels-nya. Jadi kamu tiptoe di atas lantai. Lalu roll back down. Sampai kedua. Sekap pula kamu menyentuh senderian kursi. Tahan di perut. Inhale. Exhale. Round back. Flat back. Saya akan tarik kaki saya sedikit mendekat ke kursi. Exhale. Round. Inhale. Tidak menyender. Kedua sekap pula hanya menyentuh. Exhale. And flat back. And again. Exhale. And roll back down. Inhale. And exhale. And flat back. Dua kali lagi. Dua kali lagi. Exhale. Round back. Dari perut. And roll back down. Inhale. And exhale. Tegak lagi. Satu kali terakhir. Pastikan kamu bikin round back dari perut. Sehingga lower back kamu yang rounding lebih dulu. Upper back dan neck mengikuti. And then roll back down. Sekali lagi. Menyentuh tapi tidak menyender. Saya akan melakukan leg lift. Saya mulai dari kaki kiri. Inhale. Inhale up. And exhale up. Inhale. Down. Tap. Exhale up. Down. Tap. And up. Down. Tap. And up. Down. Tap. Tiga lagi. Up. Saya tetap tahan di abdominal. Saya tetap tarik tailbone masuk. And down. Tap. Last one. Down. Tap. Kita ganti kaki kanan. Ketika kaki saya turun. Tailbone tidak saya lepas. Perut tidak saya lepas. Dan saya tidak menyender berat di senderan kursi. Tiga kali lagi. Dua kali. Satu kali terakhir. Letakkan lagi kakinya. Masih round back. Letakkan kaki. Buka selebar hips. Lalu pertahankan round backnya. Pertahankan perutnya. Taruh dadamu di atas kedua paha. Gantung tanganmu di bawah. Biarkan seperti gravitasi memberatkan dada. Tangan dan kepalamu. Sehingga kamu bisa merasakan seperti lower backmu memanjang. Napas di sini. Inhale. And exhale. Dua kali lagi. Inhale. Saya menggunakan tangan saya untuk menjaga kaki supaya tidak terbuka lebar ke luar. Dua lagi. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. Oke. Saya pegang kursi saya. Saya bantu. Kembali ke duduk tegak. Sekarang saya akan turun ke bawah. Kita mulai dengan side stretch di sisi bawah. Saya ukur tangan. Saya taruh telapak tangan saya. Di atas kursi. Kira-kira di ujung. Lalu perlahan-lahan. Tangan kiri saya ada di atas kursi. Kaki kanan saya lurus. Saya taruh elbow di atas kursi. Kaki kanan saya lurus. Tiptoe. Saya ambil sandaran kursi. Saya putar dada sedikit ke depan. Saya merasakan stretch di seluruh sisi kanan saya. Inhale. Exhale. Dan juga di hips. And dua lagi. Inhale. And exhale. Last one. And exhale. Saya angkat tangan kanan. Kembali ke posisi kneeling. Saya tarik kaki kanan saya. Oke. Kalau lutut kamu sakit di atas lantai. Kamu boleh cari cushion. Atau pad yang tidak terlalu tebal. Untuk tatakan lutut. Supaya tidak sakit. Saya berbalik ke arah kursi. Saya mulai dengan kaki kanan. Saya buka ke lunges position. Saya seperti menarik lutut kanan saya sampai menempel di bagian depan kursi. Sehingga saya merasakan hip kiri saya terbuka. Sehingga saya merasakan hip kiri saya terbuka. Tarik masuk tailbone. Stay. Inhale. And exhale. Dua nafas lagi. Inhale. And exhale. Duduk sedikit di atas hip kanan saya. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. Kita ganti kaki. Saya pastikan knees kanan di sebelah lutut kiri dulu. Lalu saya bawa lutut kiri ke depan. Saya dorong lutut kiri. Sehingga dia menyentuh bagian depan kursi. Hip kanannya terbuka. Tarik masuk tailbone. Inhale. And exhale. Pastikan kedua hip bone kamu mengarah ke depan. Ke arah kursi. Dua nafas lagi. Satu nafas lagi. Oke. Sekarang saya akan menyamping ke belakang kamu. Untuk side stretch sisi kiri. Telapak tangan kanan ada di atas kursi. Buka kaki kiri. Memanjang. Elbow. Tangan reaching. Oke. Saya akan aja sedikit. Ya. Tangan memanjang ke arah pegangan kursi. Buka hipnya ke depan. Inhale. And exhale. Jauhkan pundak dari telinga. Dua kali lagi. And exhale. Satu kali terakhir. And exhale. Tarik masuk knees-nya. Kembali ke posisi kneeling. Saya akan pegang-pegangan kursi seperti ini. Membentuk all four position. Terakhir. Cat stretch. Inhale. Exhale. Tarik masuk tailbone. Round back. Inhale. Bawa dadamu ke depan. Ke arah kursi. Sitting bone panjang ke belakang. And exhale. Tarik masuk dari tailbone. Round back di lower back. Lalu upper back mengikuti. And then inhale. Dada ke depan. Sitting bone ke belakang. Pertahankan ribs kamu tidak terlalu menonjol. Jatuh ke bawah. And dua kali lagi. Exhale. And inhale. Satu kali terakhir. Round back. Saya menjauhkan pundak dari telinga. And inhale. Dan kembali ke posisi netral. Kita sudah selesai. Terima kasih sudah latihan bersama saya. Hai. Saya Audrey dari Alaya Pilates. Senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini. Kalau kamu enjoy latihan dengan video saya dan menyukai Pilates, pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? Mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion. Dan banyak dari kami yang beranggapan ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan. Tapi sesuatu yang rewarding dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy. Ambil langkah pertama dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates. Klik link dalam komen. Sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates. Terima kasih. Terima kasih.